. Mengawali hari kedua kunjungan kerja di Jawa Tengah, Presiden RI Jokowi Dodo, Jokowi, menuju Masjid Mohammed bin Zayed, kota Surakarta, Kamis, 21 September 2023, untuk menerima mushaf Al-Quran dari Rektor Universitas Sains Al-Quran, UNSIG. Tiba sekitar pukul 6.15 WIB, Presiden terlebih dahulu melakukan salat duha sebelum menuju tempat diletakkannya mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran yang diserahkan kepada Presiden Jokowi merupakan mushaf yang ditulis tangan oleh tim ahli dari UNSIG. Mushaf tersebut berukuran 2-3 meter dalam posisi terbuka dengan ketebalan 25 cm. Setelah menerima mushaf, Presiden langsung menuju pangkalan TNI Aw Adi Sumarmo, Kabupaten Boyolali untuk melanjutkan kunjungan kerja ke kota Samarinda, Kalimantan Timur. Di Samarinda, Presiden akan mengecek harga kebutuhan pokok sekaligus menyapa para pedagang di Pasar Merdeka, setelahnya, Kepala Negara dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI Aw. Di sana, Presiden akan meninjau perkembangan Pembangunan Fasilitas Pendukung Ibu Kota Nusantara, IKN. Setibanya di sana, Presiden akan meninjau perkembangan Pusat Persemayan Mentawir. Selain itu, Kepala Negara juga akan meninjau serta melakukan pemutaran tuas sebagai tanda penutupan pintu bendungan untuk pengisian awal air di bendungan Sepaku Semoy. Pada sore hari, Presiden diagendakan untuk melaksanakan groundbreaking hotel Nusantara IKN yang berlokasi di kawasan IKN. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ini yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Terima kasih telah menonton!